Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel NK Media Video ini adalah kelanjutan dari video tutorial bikin vektor di infinite design yang part 1 kemarin Bagi teman-teman yang belum nonton, saya udah taruh link videonya di deskripsi Oke, di part 2 ini kita akan bikin vektor hijab dan bajunya Pertama, kita bikin vektor hijabnya dulu Teman-teman bisa tambahkan layar baru Lalu geser layarnya ke paling bawah Selanjutnya ke warna Karena disini saya tidak menggunakan palet Jadi untuk warna dasarnya saya langsung e-drop warna hijabnya Untuk warna setting atau bayangannya juga saya setting sendiri Untuk toolnya masih menggunakan pena Dan brushnya dengan lasso Oke, kita mulai Ini cukup mudah Teman-teman hanya tinggal ikutin line art yang kita buat di part pertama kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hasilnya seperti ini Selanjutnya masuk ke shading warna bayangan pertama Caranya sama seperti shading bibir kemarin Teman-teman bisa trace di bagian yang terlihat gelap Terima kasih telah menonton! Trace bagian per bagian aja Jangan langsung jadi satu Itu untuk mempermudah saat proses gradient nanti Terima kasih telah menonton! 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 Bayangan yang kedua Untuk kali ini gradient dengan teknik opacity Terima kasih telah menonton Lanjut ke warna cahaya Pilih warna yang lebih terang dari warna dasarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu gradient dengan teknik opacity Oke selanjutnya kita akan buat vektor pada bagian bajunya Teman-teman bisa tambahkan layar baru Lalu geser ke paling bawah Untuk vektor baju ini videonya saya percepat Karena caranya sama seperti vektor hijab yang tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton